Kabar PSS Sleman hari ini. PSS Sleman berhasil meraih kemenangan 1-0 atas tamunya Rans Nusantara FC pada pekan 22 BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 di Stadion Maguoharjo. Pelatih PSS Sleman Risto Vida Kovid mengaku cukup senang dengan hasil kemenangan itu. Meskipun, secara permainan tim belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan. Sekarang kami bisa sedikit bernapas lega, tapi kami belum aman. Kami tetap harus berjuang untuk target yang ingin kami capai, kata Risto. PSS Sleman masih bercokol di posisi 12 dengan raihan 26 poin. Posisi PSS Sleman rentan tergeser kembali karena tim di bawahnya, Persis Solo dan Persebaya masih menyimpan 3 pertandingan. Sementara, selisih antar peringkat itu hanya 2-3 poin. Risto mengatakan laga melawan Rans tidak mudah karena timnya kalah dalam penguasaan bola, yakni 44 persen untuk PSS dan 56 persen dikuasai Rans. Namun, PSS unggul tembakan ke gawang, yakni 4 berbanding 1 milik Rans. Kami punya 3 atau 4 yang berhadapan dengan keeper seharusnya gol akan tetapi itulah sepak bola. Saya pikir di babak kedua mereka memberikan banyak tenaga di penyerangan, pemain baru juga. Kami kesulitan sedikit di babak kedua tapi saya pikir tim sudah berjuang dengan bagus. Sekali lagi kami layak menang, kata Risto. Risto mengakui tak mudah untuk meraih 14 poin di sisa musim. Namun, ia masih mempercaya anak asuhnya terus berjuang sampai akhir musim. Semuanya saat ini sedang berjuang untuk sesuatu. Di 10 pertandingan terakhir di Liga sejujurnya sulit untuk mendapatkan poin tapi saya percaya dengan tim ini, ujarnya. Saya pikir kami yakin untuk mendapat 14 poin jika memang itu cukup untuk kami aman. Untuk pertandingan berikutnya kita harus istirahat terlebih dahulu, menikmati kemenangan dan pekan selanjutnya kita bersiap untuk menghadapi Persija Jakarta, jelasnya.